kalau anak kamu lah nang bini kelah dengan betina pelembang nah tidak ada jilatnya kaki kamu woh kalau betina pelembang buk ngelayani laki katik duanya ini aku aku tuh ada ayuku adik aku kalau ngelayani laki iri kadangan kita coba bini kucak ini lah cangking tetap 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 aduh kacau ini biarlah 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 denger kacau ibu ibu ini apa kita ngomong dirumah pacat tadi nyawa ini kan sambil ceramah ya ayuku buk kalau ngurusi lakini ya Allah buk kami betina pelembang laki nak makan belum sempat berteriak nasi lado belum sempat berteriak minum lado belum sempat ngomong bubuan lado bener lah ibu tapi kalau lanangnya aduh makan nak minta mba minumnya sekilan bu disini nak minta corong nak minta rewangi cara eweknya iya makan hati jangan main-main tapi bu laki-laki orang Pelembang ini terkenal setia woi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muqara Al-Muqara Insya'u hormati para orang tua guru-guru para pemuka agama pemuka masyarakat para anim, para ulama, para kiai para abai, para setidak para ustaz-ustazah, para kari-kari para haji dan haja Insya'Allah semuanya dimilihkan oleh Allah SWT Sahihul Majlis Ketua Majlis apa nama majlisnya Nur Khairiyah Nur Khairiyah Ketua Majlis Talim Nur Khairiyah Insya'Allah semuanya dimilihkan oleh Allah SWT saya pertama sekali menceramah di majlis kalau ceramah disini gak sering menceramah di majlis baru hari ini karena bang inti dakati banseram keluar dan seharusnya ramah pengganti ini banseram bu namanya banseram ini gak usah kebunat sepakam banyan ini namanya banseram jauh-jauh jauh itu dakati rotan nakar nakar jadilah karena Habib Ali Karolah hadat dakati keluar kemas Ali yang penting adalah Ali-Alinya penting sama Ali beliau itu habaib darahnya ngalir darah Rasulullah kalau kita ini darah Nabi juga Nabi Adam Insya'Allah kita doakan Habib Ali yang berhalangan hadir mudah-mudahan urusan beliau dilancarkan oleh Allah SWT yang kedua kita baca Al-Fatihabu kita mendoakan kemarin kejadi kecelakaan bus yang dibawa atau ditumpang oleh istri dari guru kita Umi Hozanah istri dari Ustaz Kaya Haji Soli Nasibuan kecelakaan di tol Palembang Lampung dalam rangka perjalanan ziarah Wali Zomo tadinya istri saya ditelepon mau ikut aturannya Umi nelfon istri saya istri saya ngomong Umi nelfon Habib Diara Wali Zomo boleh tak aku melok bini aku ini baru malam dari Singapura teman Malaysia baru jalan-jalan juga sama rombongan bini Habib Ghasim bini-bini Ustaz tinggal nguluk jalan-jalan ya itu bini kita nak melok dilarang lah baca yang ngajak nih bini kawan kita kan kemarin diajak oleh Umi Asia istri dari Habib Ghasim ke Malaysia dengan Singapura rajulah kata aku karena kesian juga rumah ini budak di pesantren kalau dia udah EWA ngongak di rumah lakinya keluar terus kan cerama kesana cerama sini caro laki panggilan laki panggilan 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 sana panggilan sini kan sudah pergilah kata aku jadi kemarin itu dia ngomong bini ada Umi Hozana telpon juga nak ke lima hari nak ke Jiarawali Songo boleh tak lajulah kata aku habis aku ngomong lajulah anak aku di Jawa telpon dia nak ejen balik dari pesantren tak jemput dengar anak aku nak apa namanya nak balik tadi tak jadilah jadi batalkan sambung rumah tak melok sudah pas sana lagi itu hari ahad mereka berangkat kan nyampi di tol mesuji mungkin kalau informasinya dari Satsolehin itu supir ngantuk mungkin supir ngantuk mobilnya masuk jurang mobilnya masuk jurang satu orang meninggal dunia satu orang meninggal dunia dan semuanya macam-macam ada yang cari foto ada yang luka dan lain sebagainya termasuk Umi Hozana istri Satsolehin baru kemarin ini masih di rumah sakit sekarang tapi sudah dibawa dari mesuji sudah dibawa ke rumah sakit Fatima apa namanya operasi jadi dekat pelipis matanya ini mungkin mobilnya masuk jurang soalnya kan apa namanya masuk ke dalam jurang dan semua penumpang lukopara lukopara dan satu orang meninggal dunia kita baca Al-Fatihah mudah-mudahan yang meninggal Husnul Khatima yang luka-luka segera sembuh yang paling penting diberikan sebaik-baik kesabaran oleh Allah SWT Al-Fatihah jangan sampai ibu-ibu berjalan-jalan iya nak kembali tidak apa-apa kamu misalnya nak kembali juga tapi jara dulu atau kesini dulu jadi jangan niatkan niat jalan-jalan tapi niatkan ibadahnya karena kita takut kalau terjadi apa-apa macam ini kalau kita niatnya ibadah Allah SWT Allah SWT ibu-ibu kecelakaan di depan atau ibu ditumbur becak di depan mati surga ya jangan mentah-mentah aku ngomong macam ini tumbuh-tumbur becak kepala pening ngutang banyak masuk surga wawelan rakoh itu berdiri karena man harajafi talabil ilmi bahwa pisabililah hatta yarji kedudukan niat ini di dalam Islam utama inamala mahlubi niat jadi kata Rasulullah dalam kitab Arba'in Imam Nawawi katakan Pak Rasul SAW bersabda inamala mahlubi niat segala sesuatu itu tergantung dengan niat dan kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu niatkan siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan yang dia cintai maka yang dia dapatkan dunia dengan beti beti itulah maka kedudukan niat ini penting ibu sholat itu diterima itu kan ada niat ibu tidak ada niat misalnya langsung sholat misalnya tidak ada niat dicatat malaikat apa itu pahalo SKG senam kesegaran jasmani rokok tapi tapi kalau ibu niatnya sholat pahalo sholatnya dapat badan sehat bergerak oh itu gerakan senam itu rokok sujud amin Allah kamu tahu ada ibu yang bebas dari penyakit kanker gara-gara 2000 kali ngayun ke tangan jadi dia sakit kanker dokter sakit kanker suruh operasi dia tidak mau dia ngayun ke tangan 2000 kali sehari kankernya hilang jadi gerakan-gerakan takbir ini bukan mainan sebenarnya bu maka orang yang sholatnya benar itu sehat dia ini rasulullah sudah pernah sakit rasulullah itu dua kali cuma sakit satu nerima wahyu di gua hiro di peluk malaikat jibril demam rasulullah ya satunya lagi nak meninggal dunia subuh senen dia jemput sama syedina ali nak sholat subuh berjamaah rasulullah sakit itulah pernah gak kamu dengar rasulullah upnama pernah gak tidak seri masa aku itu pernah gak kamu dengar rasulullah sakit tidak pernah bacalah risalah nabawiyah itu ada gak kamu dengar rasulullah sakit tidak katik salah satunya terdapat di dalam gerakan sholat ibu ini migraine pening kepala kamu sojudnya gak lama tapi peningnya bukan pening karena utang mempeningkan utang di lunas itulah biar sojud lama itu dah hilang itu pening dibuat namanya ini yang pening sakitnya ibu capean kalau aku nama misalnya capek dari pagi itulah sujud lama-lama tegak lemah seimbang lagi badan dengan catatan tadi kalau angsuran macet biar kamu sojud dah hilang itu memang sakit dibuat kamu apa sakit apa sujud kelamu rokok kelamu kaki misalnya rematik asam urat ibu tahiyat waktu tahiyat lama-lama hilang jadi gerakan sholat itu sendiri sejatinya adalah senam kesehatan buat kita tapi kalau kita niatnya cuma gerakan dapat pahala cuma pahala senam tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasul maka kita akan dapat Allah dan Rasul itu hebatnya pentingnya kedudukan niat dan hebatnya niat di dalam Islam ini berniat baik sudah dapat pahala berniat jahat belum dapat doso ibu niat ini aku ingin puasa hari kamis ini tahu-tahu tidak jadi puasa ibu lah sudah dapat satu pahala jangan aku ngomong macam ini niat terus puasa aku sendiri tau pula malaikat ngiyuk ke bibik ini wah arti ketika kita niat baik itu sudah dapat satu pahala digawih ke nambah sikot lagi beda dengan niat jahat aku nak maling kita dah jadi maling kita dah cepat tapi kalau kita maling baru dicanteng sebagai doso kita itu kehebatannya jadi mangkuknya kalau ada umat manusia ini umat Islam ini masih masuk neraka itu agak keterlaluan memang dia mengkata agak keterlaluan berniat baik boleh pahala berniat jahat belum belum boleh doso maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad s.a.w. bersyukur sampai hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu duduk ini sejam lah bu jam 2 saya ngajar jam 3 selesai itu pahalunya sama dengan sholat sunat seriburukaan sampai jam 3 kan selesai aku ni tak tahu nebak-nebak apa ya karena ceramah ini sejam itu sudah maksimal bu karena ceramah ini tak boleh kepanjangan karena ceramah kalau di kepanjangan menyebabkan kaki kesemutan pinggang senut-senut bibir pecah-pecah ini yang ini jemput lah kaki kesemutan pinggang senut-senut bibir pecah-pecah sama jalan panas dalam satu jam kita duduk macam disini bu itu pahalunya sama dengan sholat sunat seriburukaan sekarang anak-anaknya sama ibu satu jam dapet tak kamu sholat sunat seriburukaan cibu-ibu lagi lah sholat sunat seriburukaan dapet tak kelenjeran kamu tau tak kamu kelenjeran tau ya gak ada biji di bahagian kelenjeran itu semayang lah kamu seriburukaan tak dapet tidak dapat lah satu jam ini tapi ibu cuma duduk macam ini dengerkan aku ceramah hantai-hantai dikit sama dapat pahalunya sholat sunat seriburukaan ini luar biasanya bu ini apa beda-beda seragam jilbab memang ini aduh biru waduh ungu dari berbagai macam majelis taklim gabungan ya aku dari tadi nengok biasanya kan kalau pengajian itu biru merah hitam ini apa namanya katik seragam jadi dewek-dewek aku pernah bu di apa namanya pasar pelaju pasar pelaju itu oh majelis oh beda-beda aku pernah seragam bu 400 jemaah di masjid jami pelaju yang ujung pasar itu woy tutupnya bu bukan cuma jilbab seragam dari bajunya dari baju sampai ke poca salut aku 400 ujung itu wah kehebatan majelis ini sebelum aku ceramah ibu itu sambutan ketua majelis ibu-ibu yang belum lunas supaya aku saling dalam hati di rumah tangan tidak serius tidak memang aku jangan marah ketemu aku jarang saya sekali ibu-ibu tidak aku seneng ibu-ibu semangatnya luar biasa gitu kita lanang kita kita mana ada lanang seragam seragam jarang ibu kalau ibu-ibu ingat-ingat bini kita berapa pengajian lihat jilbab seragam dapat ada lima pengajian beda-beda itu jumat abang tenan ada itu ada memang jilbab-jilbab ini tapi tidak apa-apa buat semangat jimat aku itu hutang itu apa hutang itu pancaran hidup itu jimat itu boleh kalau kata hutang semangat jimat itu anda tahu memang ini tapi mayar jangan galak berhutang mayar tidak galak apa yukar Allah di sahid Allah tidak ampun dosa-dosong yang mati sahid kecuali hutang dahsyat hutang itu seluruh dosa mati sahid itu diampun kecuali hutang jadi kalau ibu ada hutang itu kejam dah masuk surga dulu diadang maka kalau ngomong ibu kalau hutang jilbab jangan lama-lama ini hutang jilbab 10 kali bayar 10 kali bayar berarti 10 bulan baru dipakai 3 bulan jilbab koyak boleh sungkan bayar hutang tidak dibayar jilbab tidak koyak maka kalau ibu nak hutang jilbab 3 kali bayar pagi siang malam bayar pagi siang malam bunas tidak akan dibayar bapak ibu lihat salam dan salawat terturahkan rasulullah sallallahu sallam dari seluruh warganya para sahabat sahabatnya dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir jaman kita berdoa kepada Allah semuanya kita akan dapat syafat dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah ada cerita dari habis segap harum di madinah kata beliau itu setiap kami katanya waktu belajar di madinah itu dapat dana santunan dana santunan kalau barat kita itu waris dari wong yang bernasab apa macam itu lumayan banyak sekitar seribu real kalau duit kita sekitar lima jutaan jadi setiap datang menyebut ke nasab ini dapat kali hari ada datang pemabuk minum minuman tuak datang dia menghadap kepada yang dipercayakan megang amanah tadi megang duit tadi bahasa kita ini nasab anak karena dia galak mabuk tidak yang megang duit ini kecewa dia nangis tiba-tiba malam si pemegang harta ini pemegang duit yang harus dibagikan mimpi ketemu sama rasulullah jadi datang rasulullah rasulullah nanya bulan min bulan kenapa amanah dia tidak sampai ke kan dia nasab ada jelas dia harus menerima seribu rial kenapa tidak kunjuk ke hak dia dijawab sama bapak yang biasa maki ke duit ini ya rasulullah sungguh dia galak minum dia galak mabuk kalau kunjuk ke duit itu ayo dipakainya mabuk dipakainya minum kata rasulullah kalau kau punya dua anak sikok anak kau soleh sikok anak kau tidak benar kalau kau mati anak kau yang tidak benar dapat waris terdiam bapak ini dapat ya rasulullah kalau anak kau yang tidak benar juga bisa dapat waris kau kenapa waris dia tidak kau nangis bapak yang megang harta ini besok dia gari wang yang pemabuk ini tadi dia menunjukkan duit seribu riyal lalu kemudian dia tambah lagi dengan duit dia bingung yang mabuk ini tadi kemarin aku minta tak menunjuk ini kenapa kau datang harta menunjuk kau lebih ke pulak diceritakan oleh yang megang harta ini bahawa habis kau balik aku mimpi ketemu rasulullah rasulullah ngomong apa aku nak menunjuk ke hak kau aku jawab kau hak dia berarti dia dapat dengar cerita itu si pemabuk ini kemudian nangis dan bertobat kepada Allah ngapa dia pemabuk baik lagi diperhatikan oleh rasulullah itu sayangnya rasulullah itu sama kita bukan main rasulullah itu bukan orang baik-baik yang diperhatikan rasulullah atau pemabuk pembunuh kita pernah dapat cerita membunuh datang sama rasulullah rasulullah aku sudah bunuh 99 ada kan ceritanya tobatlah minta ampun kepada Allah tetap ada orang datang ya rasulullah aku nak berjina boleh tak kalau kita kena tabur kau nak kati aguk berjina berdampang rasulullah tidak ngomong macam itu ketika orang datang carilah tempat yang aman yang kira-kira Tuhan tidak nyingkuk kau kenjawabannya santai tetapi adakah tempat yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu masalah nah hal-hal macam ini bu yang tidak diambil oleh orang zaman sekarang orang zaman sekarang ini payah dikit-dikit bid'ah dikit-dikit nerako dikit-dikit tak boleh ada orang datang mati manusia aku ini oh kau ini nerako model kau ini macam-macam ini rasulullah tidak mengajarkan macam itu kasih rasulullah itu bayangkan hata pemabuk pun diperhatikan oleh rasulullah sallallahu alaihissalam bahwa haknya itu harus tetap disampaikan maka selagi kita masih hidup ini bu banyak-banyak rasulawat sama rasulullah sallallahu alaihissalam bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah puji syukur ini detik-detik pergantian tahun sebenarnya kalau tahun masehi ini sudah heboh ini sebenarnya dua hari lagi ini kemis jumat sabtu sabtu habis maghrib tanggal sabtu itu sabtu habis maghrib itu sudah tanggal satu itu tanggal satu ibu jangan lupa hari sabtu besok beli susu putih saya muhammad bin alawi al maliki mengajarkan namanya tapak ulan beli susu putih yang ini bu susu sudah kerewang pokoknya belinya ke rumah kalau kamu sejak pening ini kerewang susu putih biasa encer yang putih susu milik putih tapi jangan yang israel jangan ada yang israel-israel buang kalau kamu masih mengonsumsi produk israel mati itu dipakai merangi saudara-saudara kita jangan beli yang merek-merek kita bu ya susu encer tapi kan ada yang produk israel ada yang produk kita itu diminum bu diminum namanya tapak ulan itu diajari oleh sayyid muhammad bin alawi al maliki berdoa biar satu tahun ke depan kehidupan atau tahun ini menjadi tahun putih bagi kita dan itu saya lakukan sama santri-santri bu setiap tahun sayyid muhammad bin alawi al maliki melakukan ini sampai beliau meninggal dunia bu sekarang diteruskan oleh anak beliau sayyid ahmad bin alawi sayyid ahmad bin muhammad bin alawi al maliki dan saya sampai hari ini sekian tahun sudah bu bulan tahun saya melakukan ini jadi santri-santri asma ulusna malam tahun baru besok hari sabtu kumpul di rumah saya doa akhir tahun dari asar biasanya kumpul doa akhir tahun kemudian sholat maghrib berjamaah doa awal tahun minum susu putih kami itulah yang kami lakukan jadi setiap tahun baru jangan lupa dan itu berlaku sampai subuh bu kali ibu kelupuan misalnya malam ibu lupa teringat jam 2 nyusulah ini pikiran yang lain tidak sering kita misalnya terteduk kan tau-tau lupa ya Allah teringat ceramah ulusna nyusulah langsung ini payah kalau ceramah para senior tidak sering susu putih itu itu namanya kita berdoa dengan Allah minta satu tahun itu menjadi tahun putih bagi kita dan itu saya lakukan alhamdulillah perjalanan satu tahun dari hijriah ke hijriah itu dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini tinggal menghitung hari dua hari lagi kalau tahun baru masehi yaudahlah di jalan itu terompet kembang api percon jagung apa namanya obi bareng batu kelapa siruh wong jual maka kita tidak perlu menunjuk tahu lagi kalau tahun baru masa itu wong pasti tahu tapi kalau tahun baru ini belum tentu wong tahu mungkin sesibik tidak kasih yang tahu bahwa kita nak ganti tahun dari 14 45 berubah menjadi 14 46 apa kata Allah dalam Al-Quran ya ayuhal lazina amanu takullaha wal tanjur nafsun ma faddamat hei orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang nak dia buat untuk hari esok jadi wong Islam ini punya planning ibu-ibu harus punya planning 14 46 nak apa nak umrah nak haji nak ini nak amalan ini itu sudah punya planning jangan masuk-masuk baik melok-melok baik tidaklah masing-masing diri itu memperhatikan kata Allah apa yang nak dia buat untuk hari esok apa yang pengen ibu-ibu kawai ibu sudah siapkan dari sekarang jadi wong Islam itu sebenarnya hidupnya berplanning tidak nganarudin ya iya nganarudin maksud aku itu iya nganar-anar iya kan huna-huna kali kita bercakup tahun ini aku nak maini tahun ini aku nak caini tahun ini caini kita tinggal nyingkuk berhasil dah terkabul dah yang kemarin niat aku pengen bangun masjid tahun kemarin Alhamdulillah terbangun tahun ini aku pengen bangun pesantren tahun depan masjid sudah selesai 99% dikit-dikit lagi boleh aku anggap kelar selesai planning saya tahun depan ini mulai bangun asrama santri mulai bangun apa namanya lokal kelas jadi kita punya planning jadi berdoa itu lemak minta dengan Allah ya Allah aku pengen tahun depan ini ya Allah bisa bangun 10 lokal kan mantap doanya itu ya Allah aku pengen tahun depan ini nak apa ya aku doanya tidak mana Allah nak ngabulkan tidak acak kamu acak kita bertobat tobat itu tidak acak ibu tobat baik tobat itu harus disebutkan ibu melakukan dosa apa itu harus disebutkan dengan Allah tidak acak ya Allah aku tobat dari segala-galah dosa aku tidak acak sebutkan dosa kamu apa ya Allah pernah pengajian kembali kue dua kotak ya Allah tidak serius ibu aku ini sudah main-main kamu ibu sudah boleh ambil kue dua kotak itu misalnya seperti ini misalnya majelis Nurharyani mengadakan pengajian ya undangan 400 menyiapkan kue 400 kotak berarti masing-masing ibu ditargetkan satu kotak ibu ini lain sekotak masuk ke tas untuk ngawak ke cucung sekotak makan di tempat hati-hati orang itu kenapa satu kotak siapa yang ibu ambil ini nah pucat gak lo kamu ini hati-hati kondangan hati-hati ya anak sering teramanya ngawak-ngawak aku kemana-mana ibu kalau kondangan jangan ngembek lauk lebih dari sikot jangan sampai ibu melok pengajian tapi doso nampung terus ibu ngaji itu kan harus buat ilmu harus ada perubahan kenapa ustad gak boleh ngembek lauk ini wong catering tanya sama rapikan wong kalau ngundang undangan berapa lima ratus berarti aku nyiapkan seribu ngapa lima kali dua suami istri nyiapkanlah seribu porsi daging seribu porsi ayam seribu berarti di otak tuan rumah satu undangan satu lauk kalau ibu masukkan ayam dibawah nasi dipucuk nasi timpuk ayam lagi bu nyesel kamu ngundang aku ini kan ngapalah ayam itu bagus alhamdulillah ini kadang kita ngejut tau dia nyesel ngapalah aku hadir bu saya tanya sama ibu dimana letak haramnya ibu ngambik hal yang lain karena dari dua ayam yang ibu ambik satu ayam ayam ibu satu ayam siapa ayam itu ayam siapa ibu mungkin ini tidak terasa makan barang haram tidak terasa maka kalangan ibu ada tas bukan ibu sini kamu tersengkung pun ada tas besar bukan untuk apa masuk ke lauk iya ibu dimasuk bawa bekas minum mineral gelas dimasuk ke dalam itu masuk ke tas ada ada jajar tidak 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 saya tidak saya tidak tidak saya itu haram kecuali lautnya sikok ibu teringat dengan cucung tidak ibu makan nggak apa-apa kami tidak ada cerita satu pik ada orang pakai baju ditegur bubuk darah bu sangkong halangan rupanya rendang lebar bumbu jadi rendang itu ada tisu di kantongnya sangkong jadi mengelebar darahnya rupanya bumbu rendang tadi ngecer ngantongnya rendang ya Allah bu hati-hati berosok termasuk pengajian jangan jangan kecuali ustaz kamu denger kamu jangan jangan kalau ustaz ini diambil ke tuan rumah bukan ngembek dewek misalnya aku balik nak sama bikin masukkannya lima ikut lima kotak ini serahlah dia mau buat ke kalau kamu kamu ngembek dewek disitu letaknya hati-hati bu jangan main-main kalau pisang sambal mangkuk semangkuk laju lah karena tuan rumah tak pernah ngitung pisang tak pernah ngitung buah tak pernah ngitung ya kan ada kamu sedekat ngitung sambal tapi kalau ayam daging pasti hitung lah siku undangan misalnya suami istri ibu jangan ngajak anak ibu karena ada hadisnya siapa yang tidak diundang pada satu walima dia hadir dan ikut makan kata rasulullah hukum makanan itu baru sadar kalau kamu tapi ustaz macam mana nak ditinggal budak nih kami terpaksa harus pergi kalau oke kondangannya tak apa-apa haramnya kan dimakan waktu makan tetap ngambil jatah dua bini sikok laki sikok bagi dengan budak ini tak budak diambil ke lain ibu lain bapak lain berarti anak kamu makan haram kan yang diundang laki bini kecuali pikri sekeluarga bawa lah habis kota pusok masuk ke belakang lu ya kan sekeluarga kan wah bebek mamang besan laju belakang lu masuk boleh tapi kalau undangannya lah kemas muhammad ali dan istri jangan usah ngajak anak kalau nak ngajak anak jangan ambil makan itu hati-hati ibu kan ngaji mulai tahun baru ini harus pinter bu harus berubah tidak boleh sikok dulu habib sukri pernah cerama kalau kalau maulid harbain nggak lah apa kan kalau ada buah-buahan apa namanya untuk ustaz-ustaz untuk kiai-kiai itu seringnya jemaah kadang-kadang majlis belum bubar kadang-kadang kiai masih duduk yang dibawalah ngeraup ke depan itu haram kata habib sukri dah boleh ngapuk ini hak guru-guru kita kalaupun guru-guru tidak galak makan maka yang paling berhak itu panitia yang menyiapkannya kecuali dia ambil sama ustaz tuh kalau habib saya kan galak dilemparkannya oh dinjukkannya dengan kita ambil itu dinjuk silahkan jangan kita yang ngerau kadang kurang-kurang tipe TH kenyunian kalau ustaz tidak makan apa TH ini yang lantai hati-hati bu ini bab makan minumnya hati-hati bu benar-benar hati-hati ini kan tahun baru ya jadi bu harus berubah maka Bapak Ibu yang pertama di dalam mengikapi tahun baru ini pasanglah planning dan perencanaan yang baik Ibu Nangapo selama satu tahun ini mulai dari Muharram 1446 ini sampai dengan Julhijjah 1446 Ibu Nangapo pasanglah satu dua tiga empat Ibu tinggal kaget Ibu akhir tahun tandu yang mana Kabul yang mana Hida yang mana belum artinya umat Islam itu wal tanjur nafsun makot damat likot punya rencana apa yang nak kamu buat untuk hari hari esok tahun dua bab tahun baru bab waktu ini sebenarnya berbicara bab waktu wal asri innal insana lafi demi masa demi waktu kata Allah sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman Mereka beramal saling nasihat menasihati di jalan kebenaran saling nasihat menasihati di jalan sabaran ibu bagus ni taklim tapi rusak dah taklim ibu ni cacat dah taklim ibu ni kenapa ustaz ngomong macam itu kalau ibu majlis taklim ibu masih punya suami ibu tidak izin suami rusak majlis ibu majlisnya benar ibunya yang rusak karena tidak halal seorang isteri melangkah satu langkah keluar dari rumah tanpa izin ibu ingat cerita betina bu tidak dikabar ibu wong tua kau sakit tidak datang wong tua kau tambah parah tidak datang wong tua kau meninggal dia tidak datang wong kampung ngutukkan lo oh nerakunian ini ini anak durhakunian didengar oleh Rasulullah apa kata Rasulullah sesungguhnya betina itu penghuni sur oh kaget ya Rasulullah kenapa kami kabari wong tuanya sakit tidak datang kami kabari wong tuanya lebih parah tidak datang kami kabari wong tuanya meninggal dia tidak datang apa kata Rasulullah dia itu tidak datang karena dia taat dengan perintah suaminya suaminya waktu itu nak pergi suaminya ngomong sebelum aku balik kau jangan keluar rumah ya kalau laki sekarang gampang ada handphone papa mama sakit pacar ya kalau sekarang kan misalnya di laki kamu ma jangan keluar ya gak apa-apa nak pergi pacar telepon dulu kan gak kati handphone kalau sikok-sikoknya nunggu ternyata ketaatan dia dengan suaminya ini bu itulah yang ngantarkan dia ke surga maka ibu hati-hati dengan laki jangan mentang-mentang dia pensiun ibu lesu ngurusin ibu eh sehingga ustaz dengan kakak kau kenapa ibu semukan lah buntu kenapa lah buntu lah pensiun ustaz bu hati-hati bu laki quran buruk bener bu ibu kalau umur 50 kepocok masih tetap bersama dengan suami hati-hati banyak ranjau bener 50 tahun kepocok betino ni rata-rata mainnya pos tidak halangan lagi kan betino kalau sudah tidak halangan lagi sahwatnya berkurang bapak-bapak ni 50 tahun kepocok nambah kanji eh bener tak bener bang bener bang jih lanang ni kalau 50 tahun kepocok dia nambah masuk puber ketiga itu jangan main main buk lanang ni dengan betino bedanya kalau lanang dah katik tua itu bedanya kalau betino ada tuanya dimana ustaz nak muktikanya ibu duduk kelas 2 kek nenek-nenek dengan kakek-kakek tidak kalau kamu nak muktikah kalau ni nenek-nenek duduk di depan rumah ya umur 70 tahun lah angkaplah nenek ni umur 70 tahun lewat bujang umur 20 tahun apalah uji nenek ni woi pasnian untuk cucung aku ya bener tak pasnian untuk cucung aku ingat bujang umur 20 tahun ni tadi kita balik sekarang kakek-kakek umur 70 duduk depan rumah gadis 20 lewat apalah uji kakek itu tidak mikir ke cucung itu bukti kalau lanang tidak hati-hati ibu hati-hati ibu ranjau bener bu bener umur 50 tahun ke pojok kalau ibu masih sama laki itu ranjau bu bahaya sesip sesip ibu merahku nunggu ibu lagi sungkan-sungkan yang ngelayani laki laki lagi enyek-enyek itu woi ini kan bu umur 50 tahun itu manjau-manjau bu minta gosok terus ini yang ketawa ni pengalaman ni yakin ni iya kan iya iya kamu lah umur 50 tahun ke pojok manjau bu lebih manjau dari meranjak dulu aku ni punya abah abah aku ni 76 tahun lagi lah kau ngomong sama aku mak sabar-sabar ke memang ini abah kau ni kadang-kadang sangking kenyata bu apalagi kalau sakit nak dipeluk nak digosok nak makan hati-hati bu ibu tetap wajib taat sama suami karena setelah ibu menikah surga kamu tu aduh sama laki mangko maaf betino kalau dia masih ditinggal laki jarang berlaki lagi bener kan berbeda dengan lana bukan kanji ibu bukan bukan kanji beda bedanya dimana ibu tu biasa ngurusi kami lanang ni biasa diurusi itu bedanya bukan kanji tidak bener dong sekarang saya tahu ibu biasa laki nak makan masak laki nak bergawin ngosok baju laki balik gawin nyip ke baju panas iya kan laki nak ini disiapkan laki nak itu disiapkan tau-tau yang biasa disiapkan ini mati ngapoi nak kawin lagi nambai gawin iya kan bebas tidak lagi aman nak pergi nak izin laki lah mati sudah pas di puncak kuning ngomonglah terakhir kali papa mama ngantar terakhir ini langsung izin pengajian terus mama sudah matilah hati kamu di puncak kuning itu tapi kalau kami lanang bu aku nih om pelembang aku nih kemas bu aku sering ngomong sama kamu ya kalau kamu nak ngawin ke anak jangan meliyong pelembang pemales bener bukan pelembang ini lanang ya lanang lanang pelembang pemales beda dengan betina pelembang kalau anak kamu lanang bini kelah dengan betina pelembang nah tidak beda jilatnya kaki kamu wah kalau betina pelembang bu ngelayani laki katik dua nyong ini aku tau mak aku tau ayukku adik aku kalau ngelayani laki iri kadangan kita uuuuuh cuba bini kucak ini lah sangking sangking tetap 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 uuuuh kacau ini biarlah 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 dia denger kacau ibu ibu ini kapan kita omong itu rumah pacar tadi ini kan sambil ceramah ya ayukku bu kalau ngurusi lakini ya Allah bu kami betina pelembang laki nak makan belum sempat berteriak nasi lado belum sempat berteriak minum lado belum sempat ngomong bubuan lado bener ya ibu bener bukan minum pelembang lama bu tapi kalau lanangnya aduh maka nak minta mbaik minumnya sekilan bu disini nah minta corong minta merupakan caranya eitigit iya makan hati tapi bu laki-laki orang pelembang ini terkenal setia iya iya bu saya kasih tau ya pernah disurpe waktu itu Orang Medan Orang Jawa Orang Pelembang ternyata bu orang pelembang ini bu dia tetap berkeke istri tetap cuman satu lupanya di belakang ada bininya waktu wancaranya adung rumahnya melok juga jadi jadi gue pelembang cerewetnya bukan main bu bener itu, sebenarnya bukan cerewet kita pelembang, ini darah rajon namunnya darah rajon ya cak rajon, masih ada rajon itu lah kan, tapi kalau betinanya top bu, aku hancurkan ya, kalau kamu ada betin pelembang, kamu anak kamu itu bahagianya bukan main apa ibu yang dimuliakan oleh balik kepada tahun baru hijrihan ini tadinya, manusia yang paling beruntung, itu adalah yang saling menasehat, menasehati di jalan kebenaran yang saling menasehat, menasehati di jalan kebenaran, pecah kamu ini lah pengajian tapi kalau masih ada laki kamu udah izin, rusak pengajian ibu, rusak bu rusak, maka sebelum pergi izin, atau kalau malek izinnya harian minta izin tahunan papa tersayang, mama selama setahun setiap hari kemis kemis keberapa nak ngaji di pengajian senen di pengajian selasur, print nunjuk tandu tangan mama tercinta nunjuk abang bebel mintalah ACC dengan laki kamu ACC, sudah aman kalau tidak bu, jadi balak benar jadi balak ibu jadi balak aku konggungkan tadi ibu lanang-lanang ini kalau dia bertinggal mati bini aku kawan aku ni masih muda cek aku ni lah empat puluh nomor ni mati bini ni oi ibu kamilah balik kalau dia tak galak balik megang nisan bini tadi balik lah balik lah kawan aku berteriak ustaz model ini tak lama je ingat lah aslinian ibu belum sebulan terdengar kawin lagi kenapa? karena susah ibu lanang biasa diorosi makan diambil minum disiap ke baju digosok yang ngosok tak katik yang nyiapkan tak katik sara tak? sara tak? bukan kanji ada juga kanji dikit ada juga cek jemaah aku bapaknya umur 70 tahun nak kawin lagi datang anaknya 12 datang ke rumah aku anaknya ustaz bapak kami ini kanji kenapa? ya ustaz awak umur lah 70 tahun lebih nak kawin lagi umur berapa yang ibu baru 56 atau 58 jadi kita cek lah ustaz kami anak-anak tak suka hei duduk kamu baris anak-anak aku baris anak-anak aku ngaji di rumah aku aku nak nanya hari ini siapa yang tinggal di rumah dengan bapak kamu? diam kalau katik ustaz bapak kamu sama siapa di rumah dari an anak-anak nak nanya sama kamu kalau bapak kamu masuk angin kejut siapa yang ngalung diam anak-anak dua anak-anak tanya kalau bapak kamu setruk sakit missing tak pacar nak cebok siapa kamu nak ceboknya? bu lanang atau betina di cebok ya anak masih singkuh tak kamu? singkuh tapi kalau laki tapi kalau bini tidak tidak katik singkuhnya nista hukum hartulah kumpatu harsakum anasikum iya kan perempuan ini sawah ladang kita pakaian kita namanya pakaian ini barang sudah sepakaian ibu tidak katik lagi memang aku cek ibu-ibu ah ya aku tidak kalah hilang hargo diri aku dengan laki aku hargo diri apa anak ibu cari ada kemudian ngalak macam itu kan aku tidak kalah ngalah ustaz dengan laki aku hilang hargo diri aku ibu hargo diri aku ibu itu sudah tidak bercelano lagi dengan laki kamu eh bener bu saya ini ngomong lah bener kan saya ngomong kan hargo diri aku nak ibu jagung ibu sudah telanjang depan laki kamu maka dalam berumah tangguh itu nak aman itu banyak-banyak ngalah laki besar kepala bini ngalah bini besar kepala laki ngalah macam itu kalau kita nak saling bersaing ego tak jadi rumah tangguh ini tak jadi sudah lah tak kata yang nak dijaga bu dalam rumah tangguh itu karena ngomong kalau bapak kamu setruk tak acak cewok siapa nak cewok ini baru diem anaknya harusnya kamu beruntung ada betina masih galak ngurus bapak kamu kalau aku bukannya nak melarang aku sejati betina itu bu makasih bu yang galak nyaga bapak kami baru dia sadar kahwin sekarang ika ada yang ngurus ini oh bapaknya namanya lanang bu lanang ini bu amalah tua tau lah dewek bu underdil kan lah banyak dol kalau iya kan lah banyak keselijuh lah banyak ini banyak ini banyak nak diurus bu bu amalah umur 70 80 katik lain lamain apikson balsam maka ibu jangan sampai majelisnya rusak ibu pengajian ini izin sama dua biar pengajiannya tidak rusak pasang niat untuk majelis ingat kata ustaz tadi awal kalau ibu niatnya nak nonton ilmu mulai dari ibu dari rumah sampai ibu ngaji jam 2 sampai ke jam 3 sampai jam 3 ibu balik lagi ke rumah itu dicatat sebagai pisah birilah artinya kalau ada ibu apa-apa di jalan ibu tercatat di jalan Allah maka rambangan umumnya tadi mereka nak jara wali semua gawih baik ibadah itu dicatat oleh Allah makanya meninggal insya Allah sahid insya Allah meninggal pisah bili pisah bili maka pasang niat yang benar majelis untuk ngaji dalam rangka peringatan tahun baru ini jadi kita pertama pasanglah niat yang baik nyuq niat yang baik gawih yang baik izin dengan laki maka ilmu yang didapatkan akan ber berkah berkaitan dengan tahun baru hijriah saya ingin menghimbau kepada ibu-ibu yang benar tahun baru itu ini ibu tahun baru yang benar itu ini coba sama-sama dulu Muharram eh sama-sama ulang 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 coba dari januari dulu kita test januari coba sama-sama januari terus oke kita lupa idriah sekarang Muharram selamat ilang ulang ini inilah yang jadi masalah kita kalau bulan januari februari nerocos kita hafal kalau tapi kalau kalender hijriah tidak segala kita bisa hafal aduh yang hafal lincat 10 hafal yang lain banyak tau bingung ibu kalender kita yang sejatinya adalah kalender hijriah tapi ini tapi karena ketidak mengetahuan kita ini tentang kalender ini banyak orang-orang Islam membuat namu anaknya dari kalender masa benar tak ibu tau namu namu kalender yang ibu sebut tadi januari februari marit itu namu kaisar kaisar romawi agustus itu namu kaisar romawi namunya kaisar augustus jangan ibu tidak tau namu kaisar kamu tau namu anak kamu kamu tanya siapa namunya nopi pasti bulan november lahir siapa namunya agus pasti bulan agustus aku sudah nanya siapa namu desi ustad bulan desember iya ustad dan mana saya tahu itu namunya desi pertati kelabu siapa namu januar bulan januari siapa namu febru februari siapa namu markona maret padahal kalender kalender masai satu artinya dua itu namu kaisar romawi beda dengan kalender kalender hijrah misalnya romadon ahmad romadon atau muhammad romadon romdo itu artinya membara panas makanya bulan romadon itu bulan panas itu bulan musim panas ada artinya anak kamu lahir bulan sawal sawaludin lahir bulan safar safarudin bagus kan ada artinya bulan bulan kalender muhammad rejep ahmad sa'ban misalnya tidak apa-apa ini namunya anak pakai bulan bulan masehi ini yang bikin kita sedih makanya anak kapan diminta wong tausia walimatul akikah yang pertama kali kuji ngok namo itu yang pertama kali kuji ngok kenapa kadangan wongnya islami bapaknya islami namu anak tidak islami ada yang singkatan dari nama bapak dengan nama emaknya aduh itu nama bapaknya misalnya sueb misalnya namu bindinya marita sumar aduh itu aku tidak terbayang kalau nama bapaknya mamat nama emaknya tina mati mamat dengan tina lah itu apa dia artinya bu jangan main-main bu tidak usah melok-melok itu bukan kalender kita apa kita melok-melok memperayakan bulan-bulan masa itu bukan bulan kita ini nah kalau ibu nak ngeraya ngeraya buat lomba majlis taklim apa khairia buat lomba di situ lomba tahun baru muharam hari ahad itu pas tanggal 1 muharam buatlah lomba kamu lomba apa lomba ngaji lomba terlambar lomba hapalan surat pendek buat di situ meriahkan ini yang benar termasuk masjid-masjid itu ini kita kalau tahun baru januari tahan keliling pak irti minta sumbangan nak apa begadang masa ini muat ini aduh ini nah sekarang ada yang keliling kalau kami sumbangan kami malam ahad ada kena acara di majlis darun mutakin masak nasi kapsa kami wah eh yang teribu eh ngundang eh sabtu malam ahad habis sisa di majlis darun mutakin eh pencerama buya alawi anaknya habib nopel bin abdul al-kab eh dari sukabumi buat kami sokongan mas buruk wah sikok muatu sikok sejuta sikok dua juta buat acara jadi ustaz-ustaz ini tak ada nada baik bu ngenjok tak ada nada baik kami ni ada masanya kami ngenjok ada masanya kami ngerima nah itulah hidup ini ngerima terus tidak keluar-keluar itulah bang bini namanya bang bini bang bini masuk muda keluar saro oh jangan main-main malam masuk bendahara ini banyak nak keluar macet itu oh saro ini kapanlah masuk payah mentuh iya sama dengan ibu-ibu tapi benar juga itu bu kalau di lanang kalau lanang tidak acap megang duit memang bu lanang tidak acap megang duit ngerilah secukupnya baik lanang ini boros boros tapi kalau ibu-ibu itu dia pinter buat catatan-catatan itu jadi sama cak kami ada masanya ngerima ada masanya ngerima ini lah malam sokongan usat-usat karena banyak majelis pengajian pengajian tetap tidak bisa dipisahkan dengan duit perlu biar ini lah ngaji-ngaji macam ini beli ini bukan menunjuk wong beli belum lagi kalau kamu menunjuk makan beli ibu tahun baru masehi itu bukan tahun baru kita tahun baru kita adalah tahun baru hijrah jadi kalau ibu mau memperingati mau meriahkan meriahkanlah besok lusun sabtu malam biasanya kalau ustaz nordin malam satu malam bawa ini dia bawa obor biasanya kalau majelis alimak nur itu bawa keliling kalau zaman dulu ingat ibu zaman dulu dari kampung sambil soal tahu kita malam tahun baru sekarang katik lagi aduh juga obor kecil obor kecil katik lagi yang kita dah keluruan kalau kita sudah tahun baru maka itu kami gemahkan mas burau besok malam sabtu malam ahad kami mengajak warga kota palembang memperingati satu muharam dengan mengadakan zikir tausia di apa namanya majid darum mutakin kalau zaman almarhum masih hidup dulu bkb sekarang tidak kata yang sanggup lain bu tidak langsung ke acara darum mutakin kalau abik mahdi itu bukan bukan ngalem bu memang hati duanya bu memang jiwanya itu memang benar-benar untuk dakwah ini kami kalau sekali di bkb bu tahu berapa duit 150 juta sekali buat acara bkb itu sound sistem lampunya bukanlah atas rami-rami itu duitnya dari mana itu lah almarhum itu aku nak katik gantinya sampai dari beliau menikah sampai hari belum ada yang sanggup buat acara di bkb kenapa tidak seluruh sanggup seperti beliau al-fatihah buat habib bnah mahdi bin muhammad bin ahmad bin jen bin sahab al-fatihah buat guru kita haji ahmad topik asmuri al-fatihah alhamdulillah assalamualaikum 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 sehat bisa silaturahmi lagi dengan ibu-ibu bisa kembali berjumpa assalamualaikum